Halo everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to PaVlova. Di video kali ini aku mau bikin kue ulang tahun anak aku. Anak aku udah berusia setahun, dan aku mutusin untuk bikin kuenya sendiri. Meskipun gak terlalu pinter ngehias kue, tapi aku pengen banget bikin kue ini untuk anak aku. Di video part pertama ini aku mau share resep cake dan buttercreamnya. Untuk cara ngehiasnya aku akan share di next video. Linknya bakal aku taruh di deskripsi. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, bikin kuenya dulu. Campurkan susu dan cuka. Ini sebagai pengganti buttermilk. Lalu sisihkan. Di mixing bowl campurkan tepung terigu protein rendah, gula pasir, dan gula palem. Pakai gula pasir aja juga bisa ya. Terus masukin baking powder, baking soda, dan garam. Basically campurkan semua bahan kering. Aduk-aduk aja hingga rata. Kemudian sisihkan. Untuk bahan cairnya, campurkan susu tadi dan vanilla. Aku pakai 1 sendok makan. Dan masukkan telurnya. Kemudian aduk rata. Di bahan kering, masukkan campuran butter. Hari ini aku pakai campuran unsalted butter dan margarin. Tapi lebih enak kalau full butter. Dan lebih lembut juga hasilnya. Ini aku aduk-aduk aja, pakai spatula sampai bercampur. Dan terlihat seperti pasir basah. Soalnya kalau nyampur pakai mixer, bakal ngebul kemana-mana. Nah, kalau udah, masukkan bahan cair. Dan aduk-aduk hingga rata. Gak usah diaduk terlalu lama. Cukup sampai kecampur aja dan udah gak terlihat bahan keringnya. Aku masukkinnya 3 tahap ya, supaya lebih mudah nyampur. Jadinya bakal kayak gini nih. Terus siapkan loyang dan baking paper. Bagi adonan jadi 4 atau 5 bagian. Kalau 5 bagian, lapisan kuenya jadi lebih tipis aja. Panggang di oven yang udah dipanaskan di suhu 170 derajat celcius selama 25 sampai 30 menit. Atau kalau dites tusuk gak ada adonan basah yang menempel, berarti udah matang. Kalau udah matang, dinginkan kuenya di cooling rack. Nah, kalau udah kuenya bakal jadi kayak gini nih. Kalau kue kayak gini nih, masih rapuh banget kalau langsung dihias. Jadi setelah dingin, aku mau wrap dulu terus aku simpen di kulkas. Next, aku mau bikin buttercream untuk bagian tengah dan crumb coat atau lapisan tipis bagian luarnya. Aku siapkan campuran butter dan mentega putih. Butter dan mentega putih ini dikocok dulu sampai mengembang dan fluffy selama 5 menitan. Mentega putih ini wajib biar buttercreamnya stabil dan unsalted butternya juga wajib biar lebih wangi dan enak. Setelah itu, masukkan kental manis dan vanilla. Mix kembali sampai lembut dan fluffy. Nah, krim untuk bagian dalamnya udah jadi. Simple banget. Dan resep ini jadinya nggak terlalu manis ya. Jadi nggak usah takut kemanisan. Sekarang tinggal nyusun kuenya. Supaya lebih gampang, aku pakai meja putar untuk ngehias kuenya kayak gini. Tapi ini licin banget. Kalau diputar, takut ngegeser-geser. Jadi aku mau taruh kain di bawahnya supaya senggaknya lebih nggak goyang-goyang. Ngehias kue tuh emang susah banget. Apalagi aku yang sangat amat jarang ngehias kue. Jadi semoga aku bisa ngehias kuenya nggak buruk-buruk amat ya. Nah, krim tadi aku ambil sebagian dan aku biarkan warnanya putih aja. Supaya hasilnya lebih lembut, ini diaduk-aduk dulu pakai spatula. Terus sisa krimnya aku bagi dua lagi dan aku warnain pakai warna ungu dan orange. Untuk warna ungu dan orange ini aku sisihkan dulu dan bakal aku pakai untuk ngehias kue bagian luarnya. Sekarang aku cuma mau pakai yang putih aja. Supaya keknya lebih aman, taruh sedikit krim di bawahnya. Lalu taruh lapisan pertama. Terus semprotkan krim di atasnya. Cara paling gampang, bikin dinding-dinding dulu di pinggirannya, terus diisi di bagian tengahnya. Kalau udah, diratakan. Letakkan kek kedua, beri krim, dan latakan. Sebenernya bisa langsung disendok aja krimnya, tapi kalau pakai piping begini hasilnya lebih rapi. Lalu letakkan kek ketiga, beri krim lagi, dan ratakan. Dan untuk kek terakhir, letakkan terbalik supaya bagian atasnya datar. Pastikan nyusunnya rapi dan nggak miring. Terus bagian pinggir dan atasnya bakal aku tutup juga pakai krim tipis-tipis. Maaf banget, aku nggak pinter ngehias kue guys. Ini udah paling rapi yang aku bisa. Tapi demi bikin kue untuk anak aku, aku berusaha serapi mungkin. Terus pinggir-pinggirnya aku rapihin dulu pakai scraper. Nah, kalau udah ketutup bagian samping dan atasnya kayak gini, mau aku taruh dulu di kulkas supaya lebih ngeset. Setelah dingin, keknya siap dihias. Next, aku mau bikin resep buttercream kedua untuk hiasan luarnya. Masukkan campuran butter dan mentega putih. Aku tetap pakai butter supaya lebih wangi. Harusnya ini dikocok dulu sampai fluffy guys, sebelum masukin icing sugarnya. Tapi karena aku bikin konten ini udah jam 1 malem, jadi aku udah rada ngeblank dan langsung masukin setengah bagian icing sugarnya. Nah, aku udah mulai nyadar nih, aku melakukan kesalahan. Yaudah, akhirnya aku tetap aja lanjutin. Dan aku kocok pakai mixer sampai fluffy dan putih. Hopefully nggak gagal ya. Kalau udah, masukin lagi sisa bagian icing sugarnya dan kocok kembali sampai fluffy. Sebelum pakai mixer, biar nggak ngebul, aku aduk-aduk dulu pakai spatula. Untuk bikin buttercream ini harus pakai icing sugar ya guys. Soalnya icing sugar, butirannya lebih halus, jadi lebih gampang ngeblend dengan butter. Reset buttercream ini lain dari yang pertama tadi. Dan teksturnya lebih kaku. Soalnya untuk desain kue ini, emang harus banget pakai buttercream yang kaku. Kenapa aku bikin 2 versi? Versi pertama, buttercreamnya itu sangat lembut dan nggak terlalu manis. Jadi lebih cocok untuk bagian tengah. Sedangkan untuk desain bagian luar, harus banget pakai buttercream yang kaku. Karena aku bakal pakai spuit rusia. Untuk bikin buttercream yang kaku, butuh banyak banget gula. Jadi aku akan pakai buttercream yang kedua ini untuk hiasan luarnya aja. Soalnya kalau dipakai untuk bagian tengahnya juga, bakal kemanisan banget. Nah kalau udah, sebelum diwarnain, aku mau tes dulu nih guys. Jadi untuk hiasan luar ini, aku pakai spuit rusia kayak gini. Masukin dulu krimnya ke piping bag. Dan tes dulu. Nah menurut aku, ini udah cukup tingkat kekakuan buttercreamnya. Kalau buttercreamnya terlalu lembut, desain spuitnya nggak bakal kelihatan. Sekarang aku mau ambil setengah bagian buttercreamnya, dan aku warnain biru. Nyampurin warnanya cukup pakai spatula aja. Terus sisanya aku warnain pink kayak gini. Kemudian sisihkan. Nah sekarang aku udah punya 4 warna krim untuk menghias bagian luarnya. Orange dan ungu pakai buttercream resep pertama, dan teksturnya lebih lembut tapi tidak terlalu manis. Lalu pink dan biru pakai buttercream resep yang kedua, dan teksturnya lebih kaku karena bakal aku semprot pakai spuit rusia. Buttercreamnya bakal aku pakai untuk menghias kue ulang tahun anak aku seperti ini. Cara menghias kuenya bakal aku share di next video, karena bakal panjang banget kalau dijadiin satu video di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day everyone! Sampai jumpa! Sampai jumpa!